Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 89 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke satu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman, NRP 32318 dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Lentenan Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI, NRP 191-002963-0867 sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ketiga dan seterusnya, Keempat, Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Ruhaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum Saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maesah, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Litnan Jenderal TNI Agus Subianto, SEMSI, apakah Saudara beragama Islam? Islam. Apakah Saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Segala Peraturan Perundang-Undangan Serta akan menjalankan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti Saya Demi Dharma Bakti Saya Kepada Bangsa dan Negara Kepada Bangsa dan Negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi Etika jabatan Akan menjunjung tinggi Etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Akan menjunjung tinggi Sumpah Prajurit Akan menjunjung tinggi Sumpah Prajurit Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan penanda tanganan berita acara Kepada Letnan Jenderal TNI Agus Subianto dimohon menuju meja penanda tanganan Kepada para saksi dimohon menuju meja penanda tanganan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan Penanda tanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Letnan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staff Angkatan Darat Satirya 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 Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi dan kepala staf Angkatan Darat, dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 90 TNI tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi TNI atas nama Letnan Jenderal TNI Agus Subianto SE MSI NRP 191-002963-0867 Dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan, Kepala Staff Angkatan Darat oleh Presiden Republik Indonesia. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda pangkat dan tanda pangkat. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda pangkat.